Jika kita memulakan soal seperti ini, maka kita perlu menggambar terlebih dahulu garis Cf dan Hf-nya. Ini adalah Cf, dan ini adalah Hf-nya. Nah, sekarang kita perlu menggambar suatu bidang yang menggabungkan kedua garis tersebut. Bidangnya adalah segitiga Hcf. Nah, seperti ini. Sekarang kita dapat keluarkan segitiganya menjadi seperti ini. H, C, F. Nah, panjang dari masing-masing sisinya adalah 8, 6, dan 4. Sekarang kita tinggal mencari panjang dari masing-masing sisi segitiga ini. Hf, kita dapat mencarinya dengan akar dari Hg kuadrat ditambah Gf kuadrat. Ini menjadi akar dari 8 kuadrat menjadi 64, ditambah 6 kuadrat, yaitu 36. Menjadi akar 100, kita serendahkan menjadi 10. Sini adalah 10. Berarti adalah Hc. Hc ini adalah akar dari Gh kuadrat ditambah Gc kuadrat. Kita masukkan akar dari Gh-nya adalah 64, ditambah Gc-nya adalah 4, kita korekkan jadi 16. Kemudian akar dari 80. Kita serendahkan menjadi 4 akar 5. Nah, selanjutnya adalah Fc. Fc itu adalah akar dari Fg kuadrat ditambah Gc kuadrat. Kita masukkan Fg-nya adalah 6. Kita korekkan menjadi 36, ditambah Gc 4, kita korekkan jadi 16. Ini adalah akar dari 52, menjadi 2 akar 13. Jadi ada 2 akar 13, dan di sini adalah 4 akar 5. Nah, alfa yang kita cari adalah di sini. Garis Hf dan garis Fc. Nah, sekarang kita dapat menggunakan rumus kos untuk mencari alfanya. Rumusnya adalah Hc kuadrat sama dengan Hf kuadrat ditambah Cf kuadrat min 2 kali Hf dikali Cf dikali kos alfa. Hc-nya adalah 4 akar 5, kita kuadratkan menjadi 80, sama dengan Hf-nya 10, kita kuadratkan menjadi 100, ditambah Cf-nya 2 akar 13, kita kuadratkan menjadi 52. Dikurang 2 dikali 10, dikali 2 akar 13, dikali kos alfa. Kita pindahkan menjadi min 40 akar 13 kos alfa, sama dengan min 72. Nah, ini menjadi kos alfa, sama dengan 72 per 40 akar 13. Kita seringkan, kita bagi dengan 8, menjadi 9 per 5 akar 13 dikali akar 13 per akar 13. Ini menjadi 9 akar 13 per 5 dikali 13, yaitu 65. Sekian dan sampai jumpa di soal selanjutnya.